Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi teman-teman di Celgon Pagi ini saya berada di sebuah kantor media yang cukup fenomenal dan terkenal di Celgon Yaitu Lugasnet bersama pimpinan redaksinya Bang Naga Nah Bang Naga di sebelah sedang hari ini Lugasnet lagi ngadain acara nih Yaitu bekerjasama dengan KKP ya Pak? Iya, kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor apa? Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan vaksin buat masyarakat Pulau Merak ya Pak? Iya Brogol dan Pulau Merak Nah teman-teman masyarakat yang ingin mencoba vaksin Mencoba Bang Ingin vaksin bisa hadir ke sini Nanti jam 14.30 ya Bang ya? Jam 13 Jam 13 Mulain jam 13 sampai dengan selesai Dengan jumlah kota yang terbatas ya Bang ya Jumlah 50 orang Jadi yang ingin vaksin Segera daftarkan diri ke tim Lugasnet Dan langsung bisa vaksin nanti jam 1 Nah Bang Naga Saya nih Bingung sama Bang Naga sebenarnya Luar biasa Pergerakan medianya luar biasa cepat nih Bang Naga ya Amin, amin, amin Oke Bang Naga Saya mau tanya nih Saya mau tanya Tujuan dari vaksin ini apa sih seperti Bang? Oke Terima kasih Sahabat saya Dede Atau Sering disebut Dewan ya Saya kira Anggota Dede Kami rambat saya Kami rambat Oke jadi Terima kasih kedatangannya News Telekon Dan saya juga Salut kepada Saudara Dede Ya begitu Pergerakannya juga cukup cepat Tadi pertanyaannya Tujuannya apa Ya Kalau saya sih Sederhana Membantu program pemerintah Untuk pertepatan Vaksinasi Untuk Menambah Imun Ataupun Imuniti Itu Dengan kita Bukan untuk masuk mal ya Bang ya Salah satu Mungkin karena Ada syarat katanya Untuk memasuki Tempat Mal Yang harus vaksin gitu ya kan Tapi Pada intinya Bukan ada paksaan lah Kira gitu Bung Dede Artinya masyarakat Tidak dipaksa untuk Vaksin ya Bang Oh tidak Tidak Artinya Sosialisasi ke masyarakat Kemudian masyarakat Datang ke sini ya Bang Iya Tapi Sedikit saya jelaskan Mungkin di tempat-tempat Biasakan Antri Atau segala macam Mungkin karena kami Kota sedikit Dan juga Ini sudah tersebut Di semua kota Jadi tinggal datang Daftar langsung Ready gitu Langsung Sudah penuh Sudah Sudah Berarti Warga Sungguh luar biasa Luar biasa Kalau tidak Saya batasi Kayaknya Bisa mencapai ratusan Cuma tidak Wartanya segitu Kemungkinan mau Tambah lagi nih Bang Ya untuk hari ini Kayaknya seperti tidak Mungkin ke depannya Itu menghadap Bekerjasama dengan media Luar biasa Dan ini Kota ini cukup Tadi juga saya lihat Ada masyarakat yang masih Sini mau berangkat Artinya Antusiasi warga Luar biasa Bang Bang Lugasnet ini Selain kegiatan sosial Apa Sosial Ini nih Sosial Raksinya Pernah gak Ada kegiatan sosial lain Oh iya Terima kasih Bung Dedek Jadi Dapat saya sampaikan Di sini Sahabat Newsregon Dan LugasTV Kita baru Buka itu Kurang lebih Setahun lebih Diulang Setahun pertama Kita Adakan Yatip-Yatuh Pembagian Yatip-Yatuh Baru Kemarin Kita Adakan juga Pembagian Bansos Ke Punggulung Subang, Beca Dan Pedagang Dan yang tanggal 17 hari hud Kemertekanan Yang ke-76 Kita adakan Manti Barang Dan ini yang keempat Ini Vaksinasi Wah luar biasa Baru setahun ya Bang Setahun lebih Setahun lebih Lugasnya sudah Empat kali Kegiatan sosial Di Kota Jogor Atau di wilayah Untuk saat ini Baru di Kota Jogor Daerah Merak Sekitar Daerah Merak Karena kantongnya Mungkin saat ini Masih Bang Memang posisi ini Adanya di Ketamatan Gerogol Tapi kita Konsen ya Pelikutan di Jogor Atau Sementara ini Tapi di daerah Juga sudah ada Satu-satu Nah Bang Naga Saya lihat kan Konten kita nih Berdua Berita kita berdua Ini kan Kadang Bentuk web Kadang Bentuk Youtube Nah Sementara Banyak nih Teman-teman Masyarakat Kota Jogor Juga sekarang lagi fenomena Kreator Tim kreator ya Dari Youtube Banyak nih Bang Nah Menanggapi Kreator-kreator yang Sekarang banyak Dan bahkan Menyerupai media Bang Naga Selangkupi penerbangan redaksi Menanggapinya seperti apa Bang? Oke ya Ini pertanyaan menarik Jadi sebenarnya Kita harus Bisa membaca Kondisi Saat ini kan Zaman digitalisasi Ya Jadi Ada juga Masyarakat itu Malas membaca Ya kan Karena kotanya Murah Ya kan Jadi Maunya Nonton video Atau visual Ya saat ini Youtube Disitu Saya melihat Dari sisi itu Saya mencoba Sama tim saya Sama teman-teman saya Di Lugas TV Mencoba Membuka konten Youtube Dan Alhamdulillah Respon masyarakat Kupu Sosias Ya Artinya Media harus Juli Kalau menanggapi Kreator Konten kreator Yang mirip-mirip Dengan media Artinya Dia bukan Seorang Jurnalis Bukan Tapi Masyarakat biasa Tetapi Konten kreatornya Informasinya Mirip-mirip Dengan media Ini Masa kesaingi Gak Atau Ada Ini Ini kurang-tepan loh Kalau seorang masyarakat Kreatornya Mirip-mirip Nah abang sendiri Menanggapinya Sudah Oh iya Jadi gini Bung Diri Kalau youtuber itu Kreator itu kan Orang yang kreatif Orang yang kreatif Dan bagi saya Bangga Ketika ada masyarakat Di luar Daripada Beliau itu Jurnalis Beliau Mengbuka youtuber Ya bagi saya Itu sangat Salud saya Orang-orang Seperti itu Masyarakat Seperti itu Namun Namun harus berhati-hati juga Konten yang disampaikan Oh iya Tidak ada undang-undang Kita Undang-undang Aiti Kuatir juga Mereka Salah Ada Bisa Penjapan Nama Bayi Jadi Artinya Sah-sah saja Mereka melakukan Informasi Dibada masyarakat Sekarang Jaman sudah terbuka Apa saja Bisa dilakukan Tidak ada undang-undang Nah bang Kalau Vaksinisasi Tadi Terat Baik-baik Vaksinisasi Ini bang Abang memilai Bahwa Perlu gak sih Masyarakat ini Melakukan vaksin Walaupun tadi Tata abang Gak dipaksakan Tetapi Perlu gak sih Bahwa Masyarakat ini Vaksin Untuk menjaga imunnya Ada nih masyarakat Yang masih ketakutan Ini bang Masyarakat Nah Menurut abang Perlu gak Oke ini namanya Edukasi ya Jadi sebenarnya Saya juga orang yang Agak keras Vaksinasi Jujur aja nih Tapi Karena saya lihat Belakangan ini Pemerintah Apakah ini Positif Itu saya kurang paham juga Salah satu Untuk masuk Ke Mall Sarannya kan Vaksinasi Ataupun Menyeberang Keberjalanan Vaksinasi Jadi Pemikiran saya Yang Keras ini Tiba-tiba Menengah juga nih Mau gak Mau ya Salah satu Itu lah Tapi Tujuan pemerintah Itu sangat bagus Bung Dede Sangat bagus Cuman kan Manusia Rambut sama hitam Ya Prinsip kan Berbeda-beda Dan kita Itu hak mereka Bung Dede Cuma ya Yang tadi itu Saya bilang Bung Dede Bepada Pemerintah Ini Antusias Yang Masyarakat yang Mau paksin Mau paksin Sangat tinggi Ya Ya kan Istilah pemerintah Kalau mau mengganteng Teman-teman media Seperti Lugas tipis Seperti Pim Selegot Yang baik Ya kan Untuk membantu Program pemerintah ini Cukup baik Saya juga Saya juga kemarin Kan mau paksin Saya belum paksin Saya belum paksin Karena waktu itu Kondisi saya Sedang habis Begadang Habis Ngedit berita Begadang Fitur jam 2 Kemudian Saya mau paksin Nah ada salah-salah Tuhan Vaksin Sarat-salatnya Jujur Jujur Sama tim medis Karena Pemiliki bawaan Kemudian Tidak baik Dan Karena teman-teman saya Antara yang vaksin Dan yang tidak vaksin Kena corona Kena covid Itu lebih cenderungnya Ke arah Sakitnya Marahnya Yang tidak vaksin Makanya Itu Vaksin itu Luar biasa Bagus Sebenarnya Kadang-kadang Tapi teman-teman Tidak yang takut Ketakutan itu Dikarenakan Tidak jujur Kalau Hari ini Hari ini Saya paksin Mudah-mudahan Saya ada kota Karena kota Untuk masyarakat 50 Saya belum vaksin Mudah-mudahan Saya dapat satu kota Buat saya Karena saya juga Perlu vaksin Selain saya ingin ke mall Kemarin Tidak bisa Kecamata Tidak bisa masuk mall Karena mata saya Sudah Tambah Minusnya Tidak bisa masuk mall Tapi ini bukan Kecamata kamera ya Bukan Saya tidak bisa Ke mall Jadi saya ingin Coba Vaksin Mudah-mudahan Dikasih Jangan lupa Naga Teman-teman Teman-teman News Trogon Mungkin Itu ya Sebelum Nanti Ada berita Tentang Bagaimana Vaksin Di Lugasnet Ya teman-teman Nanti terakhir Oke Mungkin ada Alhamdulillah Siap Terima kasih Bung Dede Atas kesempatan Ini Datang ke Kantor Lugas TV Bung Dede Salam Selamat Bung Dede Kepada masyarakat Tadi Vaksin Nasi Ini Buat Khusus Saya Buat Itu Buat Keluarga Lugas TV Oh Buat Lugas TV Masih ada Ini Saya Minta ke warga Ternyata Warga Sangat Antusias Kalau Saya Total Ini Kalau Saya Total Bisa Mencapai Tiga Ratusan Saya Tolak Melalui Karena Kita Posting Tapi Ini Kepada Pemerintah Ternyata Antusias Pemerintah Itu Sangat Tinggi Vaksinasi Pemerintah Mau Kita Sama Dengan Media Atau Apa Media Teman-teman Yang Lain Karena Mungkin Perusahaan Baik Swasta Maupun BUMN Tidak Ada Waktu Tinggal Simpel Sama Tapi Saratnya Nanti Saratnya Nanti Juga Salah Satu Yaitu Penggunaan Masker Dan Sudah Makan Siang Makan Sihang Doang Ada Sihang Terakhir Juga Tidak Tidak Kalau Hari Ini Sekarang Mas Jauh 11 Kalau Hari Ini Ada Yang Mendengar Berita Ini Kemudian Menambahkan Kotanya Boleh Tidak Tidak Datang Mungkin Bisa Masuk Ke sana Masuk Kemudian Nanti Mudah Berusahaan Ada Perusahaan Perusahaan A Tiba-tiba Melihat Berita Ini Saya Saya Tidak 20 Lagi Ternak Bisa Tidak Oh Gini Jadi KKP Ini KKP Ini Adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Dua Makan Jadi Bukan Perusahaan Ini Pemerintah Pemerintah Punya Mereka Adalah Baksana Untuk Menjadi Tenaga Kesehatan Untuk Menjadi Vaksinasi Kalau Seperti Kata Pung Diri Kami Terbuka Kepada Perusahaan Swasta Ini Kepada Diri Atau Puskesmas 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 Misalkan Dia Semunitas Nih Hari Ini Ada Lebih 30 Saya Menyumbang Jum 11 Nanti Kan Bisa Jum 11 Bisa Ada Tugasnya Mereka Sampaikan Gitu Kemudian Apa Mereka Ada Puskesmas Atau Perusahaan Oh Sangat Sangat Artinya Ini Artinya Tempat Sudah Kita Adakan Ya Turi Duga Dengan Teman-teman Kedia Yang Lain Silahkan Baik Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Silahkan Ketika Ada Perusahaan Industri Yang Ada Disini Yaudah Lugas Lugas TV Atau News Tolong Adakan Ini Kita Yang Cari Dinas Kesehatan Yang Itu Kebenaran Kan Tadi Banyak Sekali Kalau Hari Ini Ada Yang Mau Menambah Jumlah Pasin Terima teman-teman, demikian acara dengan saya bisa ucapkan terima kasih kepada KKB ya oke, sedikit oke, kepada kantor kesehatan Pelabuhan Pesuwa Banteng, dan jajarannya terima kasih mungkin sudah sampai terus vaksinasi dimana-mana terima kasih, semoga nanti kita berjalan dengan lancar hanya itu saja yang bisa saya ucapkan terima kasih sekali lagi, khususnya kepada Bapak Dokter Yoki, dan Bapak Dokter Terima kasih, Pembeli oke, teman-teman terima kasih nih kepada Bukasnet, jangan juga terima saya disini benar-benar saya tidak vaksin teman-teman, News Dragon demikian, wawancara dengan 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 Bang Naga Bang Badiat Sinaga saya menolaknya Bang Naga aja teman-teman, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat berjumpa di waktu yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih